Intro Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita sedang berjuang Saya ini, tadi kan mengatakan ini orang kena DNA apa, tidak ada DNA nya Karena di mak iya ini orang tidak cari tempat Dia menempatkan diri sesuai dengan ketepatan hidupnya dan ketepatan ruang dan waktunya Jadi tidak nyelonong-nyelonong, tidak pantas jadi presiden, jadi presiden Itu orang nyelonong-nyelonong Nah orang mak iya itu mengerti yang namanya makomat Jadi sekarang gini, saya mulai dengan beberapa pointers yang kita ambil dari mak iya yang terakhir Sebelumnya nanti saya akan minta kalau ada waktu karena masih jam 12 Saya ingin ada 9 relawan yang kita bagi 3 nanti Saya akan kasih PR, anda bekerja setengah jam cari tempat setelah itu anda presentasi ke sini Tapi sebelum relawan 9 orang itu kita, saya ingin mendasarinya dulu Jadi misalnya tadi ada puisi, ada musik, ada, dan musik itu ada detailnya Ada biola, ada gitar, kapan gitar berbunyi, bunyinya bagaimana, kapan biola masuk, kapan vokal masuk dan seterusnya Semua itu ada ruang dan waktunya masing-masing Nah, sebabnya kalau dalam konteks itu namanya nisbahat Sesuatu itu harus pada ruang dan waktu yang tepat Itu boleh urusan sehari-hari, boleh urusan makan, boleh urusan DPR, boleh urusan polisi nasional Semua tidak boleh tidak pada tempat yang tepat Nah, tempat ini nanti, tempat ini juga membingungkan Maka di padang bulan tanggal 27 ada pertanyaan, Sabrang ditanya Yang mana duluan diciptakan Allah, ruang atau waktu? Kan gitu Apakah ruang itu berjalan pada waktu? Ataukah ruang atau waktu itu berada pada tempat? Gitu ya Terus, karena pertanyaannya mana duluan Allah menciptakan ruang dan waktu? Sabrang jawabannya jadi sangat gampang Loh, kata duluan itu kan konsep waktu Mana duluan? Itu kan jenis, Anda sudah menyebut waktu Salah ada asumsi dan kecurigaan bahwa waktu diciptakan lebih duluan Nah, kalau kita kejar lagi, sebenarnya apa atau ruang, apa atau waktu? Itu tidak terkejar juga Ya Anda hidup gini, gini Kalau di Quran misalnya ada wal asri Ada yang menerjemahkan demi waktu asar Ada yang menerjemahkan demi masa Tapi kalau Anda mencari idiom ruang dan waktu dalam Al-Quran tidak ada Saya curiga masa Al-Asr itu adalah Partikel pertama yang kemudian oleh Allah diciptakan menjadi komposisi antara ruang dan waktu Jadi Al-Asr itu sebenarnya demi Demi debu pertama yang Allah ciptakan Asal-usul segala fakta Baik yang siri maupun yang jahri yang kelihatan maupun yang tidak Baik yang berlaku tapi seakan-akan tidak ada Maupun yang tidak berlaku tapi seakan-akan ada dan seterusnya Itu Al-Asr itu ruang dan waktu Kira-kira seperti itu Oke Tetapi ini juga harus kita pertanyakan terus Kita tanyakan terus Upamanya begini Anda ini hidupnya kemarin apa sekarang apa besok? Oke Bahasanya dirubah Anda hidup di masa silam, masa kini apa masa depan? Anda hidupnya masa silam, masa sekarang atau masa yang akan datang? Loh, enggak Anda hidupnya itu di masa silam apa di masa kini apa di masa depan? Kan harus jelas tadi ruang waktunya tadi Anda ini hidupnya kapan? Masa silam, masa kini atau masa depan? Hidupmu itu dimana? Bijakanmu itu dimana? Kenapa ragu-ragu Anda? Alhamdulillah Anda ragu-ragu berarti Anda sebenarnya Tidak mendapat kenikmatan dari apa yang selama ini dipahami oleh Alam semesta dan dunia dan peradaban dan ilmu pengetahuan, betul enggak? Maka Anda ragu-ragu Sekali lagi Anda ini hidup di masa silam apa masa kini atau masa depan? Oke, masa kini Oke, masa kini itu maksudnya tahun ini atau bulan ini atau hari ini? Oke, hari ini maksudnya jam yang mana? Sekarang itu menit keberapa? Berapa? 12 seperempat 12 seperempat itu detik keberapa? Oke Kapan Anda pernah berpijak beneran di waktu? Ketika Anda mengumumkan waktu, waktu sudah masa silam Betul enggak? Jadi kapan Anda berpijak? Anda tidak pernah berpijak Anda tidak pernah berpijak Anda itu mengalir Jadi Anda tidak usah cari surga Karena surganya itu ya Anda itu Nah ini Mudah-mudahan menimbulkan kebingungan nasional Ya Enggak apa-apa Daripada Anda meneruskan kekeliruan yang tidak habis-habisnya Dan Anda tambah-tambah Terus mending Anda hidup di dalam pertanyaan kepada Allah Sehingga Allah nanti akan menjawab Karena 99,9% hanya bisa dihapkan oleh Allah Sementara pengetahuan dan hidup Anda itu hanya 0,0009 Eh satu Oke Itu hakikat ya Ini dicatat sebagai pointer saja Misalnya gini Posisi ruang dalam waktu Kalau dalam penempatan Kalau dalam bahasa Arab apa? Penempatan apa? Makomat apa bukan? Makom terus apa? Makom Wadah kan? Wadah 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 Haiz Haiz biasanya Ada ruang Ruang yang kosong Ada Termasuk hal Ada status Ada Kondisi, situasi dan seterusnya Hal dan makom Saya ngajak Anda ke sini ini Supaya Anda bisa mendandangin Indonesia 10 tahun lagi Kalau Indonesia bodoh terus dan tidak pernah mau belajar seperti sekarang Anda akan hanya meneruskan zaman jahiliah yang tidak habis-habis Yang nanti 2019 sebenarnya jangan sampai kita hanya meneruskan dan menyempurnakan jahiliah kita bersama-sama Tapi harus punya ilmunya Nah Kalau konteks namanya nisbah Nisbah itu kan ketepatan penggunaan sesuatu Misalnya Kalau Mbak Fia sama saya dahar toh kalau makan itu Kalau beben sama Pak ini dahar tapi kalau Kalau yang di depan ini kan nedok Kalau belakangnya kan nangan Burinnya mbak dok Ya itu nisbah namanya Itu konteks Setiap Setiap Eksistensi memiliki ruang dan waktunya masing-masing Itu tidak boleh dibalik Tidak boleh dibalik Kalau kepala dia menjadi kepala Hanya karena dia disitu Otak menjadi otak hanya karena dia berfungsi untuk akal sehat Dan seterusnya Nah gitu ya